musik 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 yang mempunyai berbagai macam bentuk tongkat apa ya, kalau bahasanya mungkin tongkat tekan ya kalau di bahasa musik kita lihat isinya seperti apa guys luul musik 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 selamat menikmati ketemu lagi sama saya Ribo Cayono di Etnik Indonesia udah lama tidak berjumpa unboxing ya oke, sore ini kita mau ajak teman-teman untuk kita akan unboxing gak tau bisa cukup gak waktu kita untuk unboxing semua ini ini adalah paket yang datang dalam beberapa hari yang terakhir belum sempat dibuka dan saya ajak teman-teman kita unboxing sama-sama ya oke, kita lihat dari satu paket yang pertama ini saya dapat dari Mas Pajrul ini dari Sumatera guys dari Lebong apa, Rejang Lebong, Bengkulu wih, jauh juga ya Rejang Lebong Rejang Lebong, Bengkulu ya daerah Sumatera ya kita lihat moga-mogaan gak terganggu sama banyaknya paket yang datang dan ini salah satu ayo guys sini saya sama teman-teman hai teman-teman kita unboxing bareng-bareng ayo sini sini tau oke, kita lihat ya kita unboxing sama-sama mau? apa ya ini dalamnya ya mantap ini guys apa kabar? teman-teman semoga dalam keadaan yang tetap sehat, tetap semangat wih, keren ini kaya kesenangannya daddy ini kaya ini coba lihat ya bukan satu lagi apa? yang panjang yang selain tombak yang panjang apa? tong? tongkat wih, sini guys oke, bentar ya untung ini dikasih kayu kaya biar gak patah ya warnanya putih warnanya putih, kamu bisa lihat ya wih, benar sekali wah, kita lihat ya biar teman-teman gak penasaran kita lihat isinya apa wih, mantap ini coba kita minggirin dulu kaya jangan gak penuh ya taruh bawah dulu oke, thank you oke guys selain keris, tombak, pedang dan berbagai macam senjata tradisional saya tuh paling suka sama perhiasan-perhiasan kuno dan tongkat atau tongkat kuno ya jadi mungkin teman-teman pernah lihat video saya waktu si Dika Maroni ke rumah saya punya koleksi banyak koleksi tongkat-tongkat kuno yang saya dapet dari berbagai daerah di Indonesia nah kali ini saya dapet tawaran dari daerah Sumatra salah satu tongkat kuno yang menarik menurut saya karena satu satu dari bahannya guys wuh, keren banget ini guys yang satu lagi ya kita punya kita punya dua ya satu yang seperti ini ya oke, kita ini dulu biar gak rusak tajam soalnya wih wih wuh, mantap guys nah selain senjata tradisional Indonesia itu sebenarnya mungkin di seluruh belahan dunia ya mempunyai berbagai macam bentuk tongkat apa ya kalau bahasanya mungkin tongkat tekan ya kalau di bahasa Jawa itu tekan atau tongkat yang dipakai para penatua atau orang yang sepo biasanya zaman dulu untuk membantu mereka berjalan tetapi ada beberapa tongkat yang juga digunakan sebagai senjata guys karena di dalamnya kadang-kadang ada yang berisi seperti cacing kanil atau tombak atau pedang kecil di dalam tongkat tersebut gitu ya dan cuman yang saya dapet ini kalau saya lihat cukup tua ini panjangnya sekitar 80 cm mungkin ya 80 cm dan bentukannya itu sederhana sebenarnya tapi ini awalnya yang punya itu bilangnya adalah bahannya dari tulang tulang atau apa ya taring duyung katanya sih gitu ya tapi kalau saya lihat kalau dari ornamennya kemungkinan besar ini bisa jadi adalah gading gajah guys kayaknya loh ya karena saya bukan ahli di bidang pergadingan atau pertulangan tapi kalau saya lihat ini mungkin bisa jadi adalah gading gajah tapi gading gajah yang dipakai zaman dulu adalah dipakai di era-era jauh sebelum era kemerdekaan sebelum ada undang-undang apa ya perburuan biar gitu ya jadi yang kita dapatkan ini adalah gading gajah yang mungkin ya mungkin adalah gading gajah yang kuno yang umurnya udah puluhan bahkan ratusan tahun guys kalau dilihat dari bentukannya kalau dilihat dari bentukannya disininya ini adalah tanduk tanduk kerbau dan disininya seperti tulang duyung atau mungkin adalah gading gajah ya kalau gading gajah luar biasa ini guys cuma saya belum terlalu mengerti nanti kita akan tanya beberapa orang ahlinya tapi kalau saya lihat ini salah satu tongkat yang keren banget ini guys keren-keren banget dan disini gak ada isi senjatanya tapi cukup unik ya untuk dijadikan koleksi ini guys wuuu mantap banget wis mantap keren ya dik tekan dik mantap boleh nih pak boleh ya mantap langsung cacet-cacet apa pak jangan dong ini salah satu koleksi kita ini dik itu bawa apa dik aku juga gak mau kalah pak ini pak ada paket ada paket iya saya wis mantap mantap oke kamu sebelum kita unboxing punya edika kita unboxing satu lagi kayaknya karena masih ada waktu kayaknya sebelum kita akhiri adalah ini nih ada satu lagi dari Cirebon ini dik dari Cirebon dari Cirebon ya kita lihat dilihat dulu kita lihat dulu guys apa isinya aku juga gak mau kalah ini guys sangat tajam gak boleh tajam sekali ini tajam banget guys kita lihat isinya apa ini ya wah ini keris ini kok unik-unik ini pak ya oh iya seneng ya gue dik sama tongkat-tongkat kuno yang di rumah itu ya bagus-bagus banyak saya punya tongkat kuno ada mungkin sekarang hampir 15an ya tongkat-tongkat kuno dan sampai sekarang masih tetap cari kalau teman-teman punya kita mau ya deh tapi yang bener-bener kuno yang bener-bener punya istilahnya cerita pak ya cerita dan istilahnya bukan yang buatan-buatan baru ya kadang-kadang ada tongkat yang tidak terlalu kuno tapi ditua-tuakan gitu tunggu ya deh Biong kita lihat ini guys mantap ini pak loh wah kayaknya kerisnya ini dari Cirebon ya ini pak waduh mantap keris Cirebon ini pak kayaknya keris Jawa tapi dapetnya dari Cirebon makanya kita lihat aja ya mantap mantap wah keren ini pak ini masuk warangkanya warangka Gayaman Jogja cuman dapetnya di Cirebon dari handle-nya sih nggak pakem ya ini maksudnya handle-nya handle Surakarta tapi gampang nanti kita ganti tapi dari pendoknya ini Mamas Lawasan kita lihat isinya deh mantap ini pak kita lihat isinya seperti apa guys loh ini kalau diwarangin pak diwarangin keren ini guys mantap ini masuk dapurnya itu dapur damar muruk atau huru bing dila ya jadi di ujungnya ini ini salah satu keris sepuh yang kalau dilihat sih masuk ke era-era Mataram-Mataram awal ya dan pamornya masih belum kelihatan kemungkinan pamor-pamor ini pamor-pamor apa wos utah tapi keren keren dari bentuknya lurus terus ada luk di atasnya ini selalu mengingatkan kita kepada yang kuasa pak gitu ya iya pak dari mana lihat tadi ini damar muruknya pak oh damar muruk kan kaya asap lupa ya damar itu kan kalau dari bahasa sekarang tuh damar itu kaya lilin ya lilin jadi kaya apa api yang ke atas gitu ya jadi biasanya tuh keris damar muruk dipercaya mempunyai tuah sebagai kerejekian dan supaya apa menjadi penerang gitu loh di lingkungan kita berada jadi supaya kita itu kalau misalnya kita di tengah-tengah kegelapan kita ada yang menerangi dan kita bisa menjadi penerang buat yang lain pakai damar itu di desa kan masih pakai damar itu jadi harus jadi orang yang bermanfaat gitu ceritanya mantap supaya siapapun pemegangnya bisa bermanfaat untuk diri sendiri keluarga dan orang lain guys jadi salah satu pusaka sepo yang kita berhasil selamatkan dari kerusakan karena ini udah karatan dan tidak terawat sama orangnya dan mudah-mudahan kita bisa merawat dengan baik amin dan kita nanti akan warangin di digosok lagi warangkanya diperbaiki lagi dan mudah-mudahan bisa tetap lestari pusaka-pusaka Nusantara tetap mantap mantap oke apa lagi oke pak sekarang ngagu pak ya iya dong jadi sekarang udah mulai belanja-belanja sendiri oh iya pak aku gak mau kalah pak aku pak oke guys dika ada paket yang keren banget kita akan unboxing di video selanjutnya ya video selanjutnya oke di video sama bala dika bala dika oke sampai ketemu di video selanjutnya salam budaya ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton